Assalamualaikum, selamat datang kembali dalam channel youtube saya Indah Permatasari Untuk teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang Dan yang sudah lama subscribe, terima kasih banyak atas segala dukungannya Semoga silaturahmi kita selalu terjalin, amin Setelah kemarin kita telah membahas tentang Jemani Centong Masih banyak Jemani-Jemani yang berada di Indonesia yang memiliki nama dan keunikan masing-masing Dan hari ini kita akan membahas tentang Jemani Jati Jemani Jati adalah salah satu tanaman khas Indonesia Jemani Jati mungkin tidak terlalu familiar di telinga para pecinta tanaman hias Karena banyak sekali ragam dari jenis tanaman-tanaman apalagi jenis dari Jemani-nya sendiri Nah, hari ini saya akan mengenalkan Jemani Jati dan cara untuk menanam atau merawat tanaman hias yang satu ini Pada setiap jenis masing-masing Jemani memiliki banyak sekali keunikan dan keragaman dari tiap jenis Jemani Contohnya saja adalah bentuk daun dari Jemani Jati ini Ciri khas dari tanaman Jemani Jati ini sekitar umur 2 tahun memiliki panjang sekitar 30 hingga 45 cm Panjang dari daun Jemani Jati ini akan tumbuh lebih panjang lagi ketika sudah menginjak usia dewasa Usia dewasa pada Jemani Jati ini tidak bisa ditentukan tergantung dengan perawatan Daun Jemani Jati ini tidak melebar ke samping, melainkan bagian daun mengarah ke atas dan tersusun rapih Warna dari Jemani Jati ini memiliki warna hijau pekat dengan serat yang seperti jeruk bali Para sahabat pecinta tanaman hias pasti tahu dong bagaimana serat dari jeruk bali Ya, seratnya yang kasar dan memiliki serat yang banyak pada Jemani ini Sangat unik sekali di setiap jenis-jenis atau tanaman dari Jemani ini Ketebalan yang ada pada daun Jemani Jati ini memiliki tebal sekitar 2 cm Tergantung sekali lagi dengan perawatan Warna daun yang sangat cantik dan sangat memukau membuat mata susah untuk melirik ke tempat lain Suatu aura yang ditimbulkan dari tanaman hijau akan membuat hati merasa adem, sejuk dan asri Untuk cara perawatan Jemani Jati ini tidaklah susah Apalagi bila para pecinta tanaman hias yang baru ingin memulai menanam Jemani Tidak perlu khawatir Karena Jemani ini bukanlah tanaman yang susah untuk dirawat Bila kita merawatnya dengan cara yang benar Maka Jemani ini akan tumbuh dengan baik Maka saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara merawat Jemani ini yang benar dan baik Hingga menimbulkan Jemani yang sangat indah Untuk menghasilkan tanaman Jemani Jati yang indah Kita harus memperhatikan media tanah yang digunakan Gunakanlah pupuk kandang, sekam, kokovit dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 Kita juga bisa memberikan NPK yang dilarutkan ke dalam air Untuk perbandingannya yaitu 4 liter air dengan 1 sendok makan dari NPK Bisa sahabat para pecinta tanaman hias, NPK itu berwarna biru muda Nah air NPK itu bisa untuk menyuburkan tanah dan bisa membuat warna pada daun menjadi hijau pekat Namun pemberian NPK tidak boleh dekat dengan akar Karena itu akan bisa membakar dari daun ataupun akarnya sendiri Karena sifat dari NPK itu memiliki unsur yang sangat panas untuk pada tanaman Nah untuk para sahabat pecinta tanaman hias juga harus memperhatikan untuk sinar matahari yang tercukupi Jangan menaruh tanaman ini di bawah sinar matahari langsung Kita boleh menaruhnya di tempat teduh Namun harus terkena sinar matahari Karena pada jemani ini bila terkena sinar matahari langsung daunnya akan menguning Namun bila kita tidak memberikan sinar matahari yang cukup untuk tanaman ini Maka tanaman ini akan memiliki tangkai yang panjang Jadi sayang banget kalau kita menaruhnya di tempat yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari jemani ini Daun jemani bisa kita atur untuk tingkat mengkilatnya Dengan cara memberikan air susu atau air kelapa maupun obat kimia yang memang dikhususkan untuk menyemir dari daun jemani jati ini Sebenarnya cara yang saya sebutkan tadi tidak hanya bisa diberikan kepada jemani jati Namun bisa diberikan kepada jemani jemani lainnya Banyak sekali jemani dan antorium bisa digunakan dengan cara yang sama Jadi tidak aneh banget kalau kita bisa mengkoleksi banyak jenis jemani Dan perawatannya pun dibilang hampir sama semua Jadi jangan takut untuk para pecinta tanaman hias yang ingin baru memulai menanam dari jemani Keunggulan dari jemani ini daunnya yang tebal dan karakteristik dari urat maupun seratnya Membuat tanaman ini tampak mewah ketika kita pandang Bagaimana pecinta tanaman hias? Apakah video ini sudah menumbuhkan rasa cinta para sahabat untuk menanam tanaman hias di rumah? Semoga saja video ini bisa memotivasi, menginspirasi dan memberikan informasi yang baik kepada para sahabat tanaman hias Dan yuk saya selalu mengajak untuk menanam tanaman hias di rumah apapun itu Untuk menyelamatkan bumi ini dari pemanasan global Tidak lupa juga saya memohon maaf atas segala kata Tindakan, ucapan, perlakuan yang kurang berkenan Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Dan jangan lupa untuk tonton terus video dari saya Like, comment, share, dan subscribe Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya